Halo, kembali lagi di channel Radista Buat kalian yang punya motor listrik U-Winfly T3 atau motor listrik lainnya yang model-model Vespa yang depannya itu mirip-mirip T3 ini yang gak ada dudukan plat nomernya, nah kita punya solusi yang murah dan berkualitas buat kalian, tapi buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya Oke, disini kita jual dudukan plat nomer, ini kita desain untuk U-Winfly T3 tapi kita udah coba, contohnya nih di Goda Golden Raptor 220 dan ini bisa ini bahannya plat besi yang cukup tebel, ini bukan seng dan untuk pemasangannya ini plug and play artinya dia gak perlu modifikasi bodi motornya, dan untuk harganya sendiri kita jual cuma Rp50.000, kalau kalian tertarik kita taruh link pembeliannya di deskripsi, jadi kit dudukan plat nomer ini terdiri dari dua bagian, dan pastinya udah dapet semua mur yang diperlukan dan untuk pemasangannya ini juga cukup gampang. Untuk U-Winfly T3 pertama kita harus lepas bagian logonya ini dengan kita congkel, tapi kalian harus perhatiin nih, soalnya ada dua titik congkel, kita mau congkel dari bagian yang luarnya, kalau kita congkel bagian dalamnya, ini cuma ngelepas logonya doang. Nah ini untuk nyongkelnya kita congkel dari arah sebelah kanan, setelah kita congkel, ini nanti di bawahnya ada mur yang kita lepas setelah kita lepas satu mur ini kita bisa lepas bagian yang silvernya ini, lalu di bawah bagian silvernya itu ada satu mur lagi yang kita lepas dan kalau kita udah lepas itu, kita tinggal congkel bagian hitamnya ini ke atas, jadi kita dorong ke atas, dan nanti kita bisa tarik dan nanti kurang lebih bagian dalamannya seperti ini, dan kalau kalian perhatiin ini di bagian belakangnya ada satu mur yang kita akan lepas ya di bagian yang grillnya ini setelah kalian lepas murnya, kita pasang bagian yang kecil ini kita selipin ke lubang yang di grillnya ini, lalu kita mur dan ini untuk murnya kita gak perlu yang kenceng-kenceng banget ya, karena perlu diingat ini bagian bodinya sendiri, ini bahannya plastik jadi kalau kita kencengin terlalu kenceng juga bisa patah, dan ini untuk bagian kiri kanannya, ini kalian bisa tekuk, biar lebih ngunci ke bodinya setelah itu kalian tinggal pasang bagian yang besar ke bagian yang kecil dengan menggunakan dua mur ini dan posisi murnya itu bebas ya, kalian mau mur dari bagian bawah bisa kalian mau mur dari bagian atas bisa dan nanti setelah kalian mur dua-duanya kalian tinggal pasang plat nomernya dan setelah kalian pasang plat nomernya tinggal kalian pasang lagi ke bodi motornya kemudian untuk goda Golden Raptor 220 ini kurang lebih sama seperti T3 tadi pertama kita harus congkel bagian logo atau emblemnya ini dari arah sebelah kanan juga sama seperti yang T3, cuman bedanya karena ini dia enggak ada dua titik congkelan yang goda ini seharusnya lebih simple di bawahnya ini ada mur kita lepas dan setelah kita lepas satu mur ini kita tinggal dorong bagian tengahnya ke atas sama seperti yang T3 dan ini emang dorongnya agak keras ya jadi jangan takut kalau misalkan ada yang patah ini emang dorongnya harus agak kenceng setelah itu kita lihat bagian belakangnya disini sama ada satu mur juga yang kita lepas lalu kita pasang bagian yang kecilnya dan kita selipin ke lubang yang grillnya ini setelah kita pasang murnya lagi kita juga bisa tekuk bagian kiri kanannya ini biar lebih kenceng ke bodinya lalu kita pasang bagian besarnya ke bagian kecilnya sama seperti yang T3 lagi dan kita pasang ke plat nomornya dan kita pasang ke bodinya lagi oke kayak gitu aja kali ini semoga kalian sekarang udah tau cara pasangnya sekali lagi kalau kalian mau beli kit dudukan plat nomor ini kita taruh link pembeliannya di deskripsi gue Dimas Tiawan and I'll see you on next video bye